assalamualaikum salam sehat bro saya ingin membuat short circuit atau DC Protector karena ini pernah saya buat tapi sekarang akan saya buat dengan cara penyelderan secara perlahan ke bahan yang diperlukan dua buah resistor satu kilo ohm dua buah LED indikator dan saklar normal open kemudian relay 12 volt sudah saya gunakan pengaman dioda 1n4148 karena ini dioda bekas 12 volt Oke kita mulai saja Oh ya pada video kali ini juga saya lampirkan PCB nya bila kalian ingin membuat dengan PCB berlubang akan saya lampirkan saja Oke saya membuat tanpa PCB karena menurut saya lebih mudah agar DIY ke Bro sudah jadi jadinya seperti ini yang kabel merah merupakan positif input output kabel hitam merupakan negatif input kabel hijau merupakan negatif output Oke kalian perhatikan simple bukan kita tes saja saya lem dahulu agar tidak bergerak agar rapi sedikit oke kemudian bebannya saya menggunakan lampu karena bebannya tidak terlihat positif saya gabung di kabel positif input kemudian negatifnya ini negatif output kemudian negatifnya ini negatif output terlihat negatif output sudah kita beri tegangan 12 volt saya menggunakan supply mini saya terlihat oke ini negatif input kemudian negatif input tegangan 11 volt saya buat 12 saja oke sudah 12 ini positifnya oke sudah menyala oke ini untuk akan saya coba shortnya saya tekan sekelarnya aktif kalian perhatikan akan saya short di outputnya saya short ya langsung aktif mantap oke bagaimana rangkaiannya dan cara penyeloderannya oke rangkaiannya seperti ini ini khusus tegangan 12 volt agar bagi para pemula lebih mudah dipahami untuk tegangan 5-36 volt di video berikutnya saja bila kalian menyimak dengan rangkaian sederhana ini kita sudah dapat membuat proteksi tegangan DC atau short circuit dan minimum kalian tahu led circuit dengan satu relay oke ini tegangan input 12 volt dan ini output yang dikontrol atau yang diputus sumber negatifnya tujuannya agar dapat mudah dimodifikasi terutama penggunaan untuk tegangan sampai 36 volt yang umum digunakan pada PSU led oke saya menggunakan led warna hijau led short saya gunakan led warna merah R1 dan R2 sebagai pembatas arus led dioda 1N4148 sebagai pengaman tegangan tinggi yang dihasilkan relay dan ini tombol reset atau start oke kalian perhatikan pada saat mendapat tegangan input input negatif hanya mengaktifkan led short dan output belum mendapatkan tegangan negatif artinya beban belum aktif dan untuk mengaktifkan beban kita tinggal menekan tombol reset sekejap maka relay mendapat satu negatif input dan relay akan aktif dan relay akan aktif terus karena mendapat tegangan negatif kemudian led oke akan menyala dan beban aktif paham ya bro kemudian bila terjadi short pada beban maka otomatis relay akan off dan relay akan off terus sampai ditekan reset kembali mudah-mudahan kalian paham kemudian saya tunjukkan layout bila kalian ingin menggunakan PCB seperti ini layoutnya lalu bagi para pemula bagaimana urutan penyolderannya oke pertama katoda led yang kakinya pendek atau negatif akan saya beri resistor pembatas arus 1kohm oke kalian perhatikan sudah ada dioda pengamannya 1N4148 ini anoda katoda dioda pengaman katoda gabung dengan katoda led sorry dengan anoda led indikator warna merah oke saya solder oke saya solder kemudian resistor 1kohm ke normally close oke sudah kemudian anoda led hijau saya beri resistor 1kohm kemudian kemudian anoda relay saya beri katoda led agar posisinya sama oke seperti ini oke seperti ini dan ujung resistornya saya gabung di katoda relay saya rapikan dahulu saya solder disini saja oke sudah oke pada anoda relay saya beri kabel negative output saya pasang disini saja gabung dengan gabung dengan normally open saya rapikan dahulu kemudian saya beri kabel negative input pada fix relay saya tambah kabel saya tambah kabel sebagai saklar kabel kecil ini nanti ke saklar reset oke saya solder kabel kabel ke kabel kabel positif saya pasang di katoda relay oke saya solder kaki saklar ke negative input saya solder disini saja kemudian satunya ke sini oke satunya di negative output saya solder saja seperti ini oke sudah selesai kita recheck kembali kalian biasakan recheck recheck negatif agar tidak short oke saya coba dengan menggunakan tegangan 12 volt kalau diberi tegangan harusnya led merah menyala saya pasang negatifnya negatif input positif input 12 volt ya led merah menyala artinya oke kemudian kita tekan saya coba dia akan led hijau yang menyala saya tekan saklarnya sorry ini tadi nyambung saya ulang saya matikan dahulu saya nyalakan kembali kemudian saya tekan saklarnya ya bisa mantap bro kalau foslet dia itu mati oke sudah berjalan kita beri beban saja oke bro terima kasih banyak telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati